Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah Dan selalu mendapatkan bergabarだから Dari Allah SWT Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wadi Jukreng yang selalu mengajak Sinau bareng. Untuk kali ini Wadi Jukreng masih dalam rangka menjawab pertanyaan ini kan kawan-kawan ya. Untuk kali ini pertanyaannya tentang perkutut yang selalu tidur di bawah. Nah itu apa? Baik untuk kawan-kawan ini untuk ada pada pertanyaan ya. Ada pertanyaan ini ada pertanyaan di komentar ya. Ini ada dua pertanyaan yang intinya sama ini. Tidak tahu ini satu atau dua ini. Ini yang pertama dari akunnya Kak Siskanurazizah. Ini bertanya di kolom komentar ya. Om perkututku hariannya kok di bawah terus. Jarang nangkering. Nangkeringnya pas paling makan sama minum saja. Apa itu termasuk katulangkan Jogoboyo, Matur Suun. Ini satu lagi. Ini akunnya Um Aji Komeng. Ajis Komeng. Ini di komentar juga nih. Pak D tolong penjelasannya. Saya beli perkutut di Om Byokan. Dia punya kebiasaan nangkering di bawah. Tidur pun suka di bawah. Dan tidak pernah pindah-pindah di satu tempat. Sudah ganti sangkar satu kali. Nah ini pertanyaannya sama intinya ya. Jadi untuk jawabannya ini sama. Untuk Kak Siskanurazizah. Ini untuk pertanyaannya ini hampir sama. Ini juga jawabannya ini sama. Jadi untuk yang perkutut yang selalu di bawah. Kalau yang selalu di bawah maksudnya itu selalu di bawah itu diperhatikan dulu. Karena kalau untuk perkutut yang berkaturangkan itu kan mengetahui itu katurangkan atau enggak. Itu tidak instan ya. Jadi memakai proses. Memakai proses dan memakai yang dinamakan itu ilmu titen. Atau yang pakai titen. Ilmu titen. Jadi tidak instan ya untuk kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk menentukan katurangkan itu entah apa saja. Yang namanya katurangkan itu harus memakai proses. Memakai waktu. Nanti di dalamnya itu ada namanya titen atau ilmu titen. Atau yang dinamakan itu pengamatan. Nah pengamatan. Dalam arti pengamatan itu ya kita harus memperhatikan tingkah lakunya itu bagaimana. Dan itu memerlukan waktu juga lumayan ya tidak instan ya tidak sebentar. Bisa memakai waktu bisa berbulan-bulan. Bisa mungkin bisa bertahun-tahun. Tapi hitungan bulan saja sudah bisa. Jadi ini untuk jawabannya. Ini yang pertanyaan perbutut yang selalu di bawah dan makan pun hanya di atas ya. Ini karena apa? Ini kalau memeliharanya itu belum lama. Ataukah memeliharanya itu belum ada dua bulan. Itu masih banyak namanya apa ya. Proses-prosesnya. Jadi sudah pernah wanita cukreng bikin videonya dulu. Pernah membahas tentang burung perkutut Jogoboyo. Yang menentukan Jogoboyo itu harus melewati berbagai macam apa ya. Namanya tes-tes. Semacam apa ya. Tes lah. Ya jadi ganti sangkar. Kalau ganti sangkar itu kalau ada. Kalau enggak sih ya paling ganti tangkeringan tiga kali minimal. Dan ditunggu sampai satu pergantian itu ditunggu sampai paling enggak satu minggu. Ataukah dua minggu. Minimal satu minggu. Itu satu ganti tangkeringan. Itu berbagai model tangkeringan seperti apa. Kalau itu masih di bawah. Nah itu berarti namanya Katuranggan Jogoboyo. Dan itu juga belum bisa dipastikan 100% ya. Soalnya nanti ada perubahan lagi. Kan kita tidak tahu. Pr. Diam. Kita ada perubahan lagi. Kan tidak tahu kalau sudah lama. Soalnya apa namanya Katuranggan itu. Kalau yang masih baru. Masih baru-baru kita pelihara. Kita rawat. Itu bisa satu tahun pun ada perubahan. Bukan perubahan ya. Tapi intinya itu apa ya. Mengeluarkan jati dirinya yang aslinya. Itu beda-beda. Ataukah itu namanya Katuranggan itu. Itu beda-beda. Ada yang hitungan bulan. Ada yang hitungan tahun. Itu. Kalau untuk. Apa ya. Untuk mengeluarkan Katurangganya. Itu. Mengeluarkan Katuranggan itu kan. Kalau sudah. Benar-benar nyaman ya. Berarti benar-benar nyaman. Itu baru bisa mengeluarkan Katuranggan aslinya. Kalau baru dapat. Itu. Belum bisa di. Apa ya. Belum bisa dipastikan itu. Katuranggan. Inilah. Itulah. Ya. Jadi yang dibahas kali ini. Yang dijawab kali ini. Tentang perkutut yang selalu tidur di bawah. Jadi. Pertama. Itu. Diperhatikan dulu. Apakah. Sudah lama atau belum. Untuk merawatnya. Dan. Kalau yang dibilangnya itu kan. Kalau nangkering. Hanya makan dan minum. Nah. Itu kenapa. Ya. Karena. Kalau. Makanannya atau minumannya itu. Ditaruh di bawah. Kemungkinan ya tetap. Makan minumnya di bawah. Kalau untuk yang di atas kan. Naruhnya di atas kan. Begitu. Jadi untuk. Mencobanya. Itu. Makanannya. Taruh di bawah. Sama minumannya. Taruh di bawah. Dan nanti. Diganti tangkeringan. Diganti tangkeringan. Bisa. Tiga kali minimal. Dalam jangka durasi waktunya. Satu tangkeringan. Satu gantian itu. Minimal satu minggu. Itu diperhatikan dulu. Untuk tingkah lakunya. Tidurnya. Apakah masih di bawah. Ataukah. Pindah di atas. Nah. Itu nanti bisa. Untuk mengetahuinya. Nah. Itu. Kalau. Masih di bawah terus. Nah. Itu. Bisa kemungkinan. Jogoboyo. Bisa kemungkinan itu. Sarang tanah. Karena apa. Sarang tanah juga. Sifatnya juga. Jogoboyo. Karena apa. Karena tidurnya di bawah juga. Dan aktivitasnya di bawah. Nah. Itu teman-teman ya. Untuk kawan-kawan. Jadi. Untuk pertanyaan. Yang. Tadi itu. Untuk yang nangkeringnya. Pas. Paling makan. Ada di atas. Nah. Untuk tidur pun. Juga di bawah. Dan. Gak pernah pindah-pindah. Di satu tempat. Nah. Kalau yang. Tidurnya selalu di satu tempat. Ataukah di tempatnya. Yang. Tetap di bawah. Dan. Untuk. Aktifitasnya. Kalau di bawah. Nah. Itu bisa. Kemungkinannya itu ya. Sarang tanah. Gitu. Jadi. Kalau yang Jogoboyo. Kalau yang Jogoboyo itu. Perkututnya itu. Kalau tidur. Itu selalu di bawah. Di dekat pintu. Nah. Untuk siang. Aktifitas siangnya. Itu. Di tangkeringan. Dan. Bisa nangkering di atas. Kalau siang malam. Aktifitasnya di bawah. Itu bisa juga. Itu yang namanya. Perkutut sarang tanah. Nah. Makanya dari. Maka dari itu. Untuk memastikannya. Itu. Minimal. Tiga kali. Itu. Diganti tangkeringannya. Dengan berbeda-beda bentuk. Dan berbeda-beda tangkeringan. Dan. Dalam satu gantian. Itu durasinya. Minimal. Satu minggu. Syukur. Bisa dua minggu. Nanti ganti lagi. Ganti lagi. Nah. Nanti kalau sudah. Diperkirakan. Sudah cukup. Cukup untuk. Ini memang. Jogoboyo. Nah. Itu ya. Nanti itu. Sudah. Jelas. Katurangganya. Jogoboyo. Dan setelah ada. Pergantian itu. Tetap. Kita perhatikan terus. Soalnya. Untuk katuranggan itu. Tidak. Dapat. Langsung. Mengeluarkan katurangganya. Karena harus menyesuaikan dulu. Yang dinamakan itu. Ada proses. Penyelarasan. Penyelarasan apa? Penyelarasan. Dengan lingkungannya. Termasuk. Dengan yang merawatnya. Kan begitu. Jadi. Intinya. Kalau mau merawat. Pergutut. Ataukah yang. Yang berkaturanggan. Apalagi yang ini. Yang dipertanyakan. Yang tidurnya selalu dibawa. Itu ya. Seperti tadi. Pertama. Harus diperhatikan. Untuk memeliharanya. Kalau. Untuk. Katuranggan. Itu. Paling gak. Membutuhkan. Satu bulan. Dua bulan. Minimal. Itu. Dirawat dulu. Soalnya. Nanti. Untuk memunculkan. Asli katurangganya. Itu. Pakai proses juga. Proses penyelarasan. Dengan lingkungannya. Kan begitu. Bisa dipahami. Mudah-mudahan dipahami. Baik. Untuk. Kawan-kawan. Mudah-mudahan dipahami. Dan untuk pertanyaannya. Tadi mudah-mudahan terjawab ya. Jadi intinya. Dirawat aja dulu. Dirawat aja dulu. Nanti kalau sudah ada. Dua bulan. Tiga bulan. Nanti kalau memang di bawah. Ya itu. Katurangganya. Jogoboyo. Kalau yang nanti nangkering. Ya. Berarti bukan. Bukan begitu. Baik. Untuk kawan-kawan. Mudah-mudahan dipahami. Dan. Kalau ada. Yang mau. Mengoreksi. Barangkali yang saya sampaikan ini ya. Kurang pas ya. Mohon dikoreksi. Kalau. Ada yang mau bersaran kritik. Silahkan. Tulis di kolom komentar. Dan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.